Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali dengan kami Evergreen bonsai kali ini kita akan membahas tentang berbagai hal mengenai cemara sinensis dan cemara udang mari kita ikuti videonya cemara sinensis dalam bahasa latin disebut juniperus sinensis dan cemara udang dalam bahasa latin disebut kasuarina equisetifolia kedua jenis cemara ini sangat populer di dunia perbunsean di tanah air banyak orang yang mengira dan menganggap bahwa cemara sinensis sama atau bagian dari keluarga kasuarina cemara udang cemara angin dan cemara laut banyak pula artikel yang berteparan di internet juga menganggap kasuarina adalah bagian dari keluarga cemara sinensis bahkan ada mitos kalau cemara udang berasal dari Tiongkok sana itu semua tidaklah benar Mari kita pelajari satu persatu Juniperus dan kasuarina adalah dua spesies pohon yang berbeda dengan karakteristik yang berbeda berikut adalah beberapa perbedaan antara juniperus dan kasuarina dari sejarahnya tanaman juniperus sinensis atau cemara sinensis adalah tanaman yang berasal dari Asia Timur khususnya dari China Mongolia Korea dan Jepang tanaman ini telah dikenal dan digunakan oleh manusia sejak ribuan tahun yang lalu pada abad ke-20 cemara sinensis mulai dikenal sebagai tanaman bonsai yang populer tanaman ini dikenal karena kemampuannya untuk tumbuh dengan baik di berbagai kondisi iklim dan juga karena bentuknya yang indah dan mudah dibentuk dalam berbagai macam gaya bonsai sedangkan cemara udang atau dengan nama latin kasuarina equisetifolia kasuarina merupakan bahasa latin dari burung kasuari burung yang berasal dari Australia dan Papua daunnya yang mirip sekali dengan bulu burung kasuari yang mencuntai dan berjatuhan semara udang adalah tanaman asli dari daerah tropis dan subtropis hangat di Asia Tenggara dan Australia termasuk di Indonesia kasuarina equisetifolia merupakan jenis tanaman yang dapat ditemukan di kawasan pesisir pantai mempunyai daun yang rucing yang berperan untuk adaptasi dengan terpaan angin pantai serta kondisi yang panas walaupun tumbuh di daerah pesisir yang panas cemara udang bergeraba dekat dengan cemara gunung dan tusam Sumatera cemara sinensis termasuk kedalam famili cupresiae dan biasanya tumbuh di wilayah yang beriklim sedang sampai subtropis di seluruh dunia sedangkan cemara udang termasuk kedalam famili kasuari nasiae dan biasanya tumbuh di wilayah beriklim tropis dan subtropis di sebagian besar benua kecuali Amerika Selatan dan Antartika cemara sinensis biasanya memiliki daun yang kecil berbentuk seperti jarum dan berwarna hijau atau biru keabuan cemara sinensis juga biasanya berukuran lebih kecil daripada cemara udang dengan tinggi mencapai sekitar 10 meter sedangkan cemara udang memiliki daun yang halus silinder dan panjang dengan warna hijau kebiruan daunnya berbentuk seperti jarum dengan tekstur seperti sisi dan cabang-cabang yang mirip dengan batang tumbuhan ini juga memiliki akal yang kuat dan mampu tumbuh di tanah yang kurang subur dan terkena erosi cemara udang juga dapat tumbuh hingga ketinggian 20 meter cemara sinensis menghasilkan buah-buahan berbentuk bola kecil yang berwarna biru atau hitam sedangkan cemara udang menghasilkan biji kecil yang terbungkus dalam braktea yaitu duri-duri tipis dan keras cemara udang dan cemara sinensis adalah dua tanaman yang berbeda dan tidak berkerabat semoga dengan menonton video ini kita jadi tambah tahu tentang kedua jenis cemara ini keduanya kalau sudah di bonsai akan menghasilkan bonsai yang indah bahkan pernah kami lihat di pameran bonsai di demak cemara udang pernah menjadi best in show selamat menikmati oke terima kasih sudah menonton sampai akhir kalau suka video-video seperti ini silahkan subscribe agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari evergreen bonsai selanjutnya salam evergreen selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati